Sebanyak 393 orang calon jemaah haji asal Bengkulu mendarat di Bandara Internasional Minangkabau, Sumatera Barat menggunakan dua pesawat charter. Sementara itu di Serang, Banten, pemberangkatan ratusan jemaah calon haji berlangsung haru saat keluarga dan saudara mengantar mereka menuju bus pemberangkatan. Pemberangkatan jemaah haji kloter pertama kota Serang diiringi tangis haru keluarga yang mengantarkan mereka menuju bus pemberangkatan di Komplek Masjid Agung Ad Sauron. Salah seorang jemaah bakal tidak berhenti-henti memeluk dan mencium anak dan sanak saudaranya yang akan ditinggalkan sementara waktu. Terdapat 181 jemaah yang diberangkatkan menuju ke asrama haji ponokudu di Jakarta yang akan dibagi dalam 4 kloter, yaitu dari total 374 jemaah haji asal kota Serang. Dari jemaah yang terpapar positif COVID-19 dan dipastikan dapat berangkat ke Tanah Suci. Di Bandara Internasional Minangkabau, Sumatera Barat 393 orang calon jemaah haji asal Bengkulu juga mendarat menggunakan dua pesawat charter. Mereka harus transit dulu ke Padang, Sumatera Barat karena termasuk dalam embarkasi Padang selama di areal bandara. Para calon jemaah haji Bengkulu ini dilarang keluar dari areal bandara. Mereka harus menunggu selama sekitar 3 jam untuk keberangkatan ke Bandina Arab Saudi. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.